Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia Di antaranya, dominasi squad Garuda ditakuti lawan Persiapan Rude Darussalam jelang hadapi Timnas Frank Warburg tak jadi Dirtek PSSI Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas Penampilan api Kelkan Bagot bersama Iwichtal sepanjang pramusim ini mendapatkan sorotan dari sang pelatih Kiran Mekena Bahkan performanya dinilai terus meningkat Selain dari sang pelatih, rupanya performa back jangkung Timnas Indonesia bersama klubnya ini Juga menjadi perhatian media Malaysia makan bola Mereka terpukau dengan ketenangan dan keunggulan fisik yang dimiliki oleh back tengah Timnas Indonesia Yaitu sepanjang pertandingan tersebut Dengan ini, lakan Bagot diharapkan bisa dipercaya untuk mentas di ajang selanjutnya Meski sebelumnya beredar rumor akan dipinjamkan ke klub lain Di tangan dingin Sintayong, tim merah putih menjelma menjadi pasukan muda berkualitas plus naturalisasi per label Eropa Berdasarkan kondisi terkini itu, fans Vietnam menimbang-nimbang siapa saja yang akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Vela Dunia 2026 Melalui media Vietnam, VN Express, Khoi mengatakan Lawan utama Vietnam adalah Indonesia Jika tetangga berisik ini bisa diatasi, maka Vietnam bisa akan lolos ke putaran ketiga Hongkui City malah agak meremehkan kemampuan timnya di bawah komando Trozier Fan lain Vietnam yakni Strong Virtue mengingatkan soal ancaman dari Indonesia yang memiliki deretan pemain muda yang berbahaya Bahkan Indonesia bisa mengalahkan Thailand, bisa menang juga atas Vietnam Dan dari dua laga terakhirnya, Indonesia hanya kalah melawan juara dunia Argentina Federasi sepak bola Vietnam atau VFF belum lama ini mengumumkan bahwa Adek Asu Philip Trozier akan menghadapi Korea Selatan di FIFA Match Day Oktober mendatang Korea Selatan sendiri merupakan salah satu tim mentereng di Asia Squad berjuluk Taeguk Warrior sudah menjadi langganan bermain di Piala Dunia Namun ditunjuknya Korea menjadi lawan Vietnam membuat mereka diagam mentiru tim Das Indonesia Ya pada sebelumnya, tim Garuda lebih dulu mengundang lawan besar dalam FIFA Match Day Vietnam ikut langkah Indonesia hadapi raksasa Piala Dunia Begitulah tulisan laporan dari Makan Bola Sejak Erik memimpin PSSI dan Dewi Fortuna menaungi Entah kebetulan atau tidak, hasil undihan kejuaraan yang diikuti oleh tim Das Indonesia di sebuah level usia Terbilang menguntungkan sejak era kepemimpinan PSSI yang baru saat ini Kebetulan bulan, semua ajang yang undianya sudah berlangsung akan ditangani oleh Sin Tayok Hanya di ASEAN Games 2022 saja, Sin tidak akan terjun langsung Sebab Indra Shaubri tidak ketenik PSSI yang ditugaskan turun tangan Lalu apakah ini pertanda jalan mulus untuk Sin Tayok di tim Das Indonesia? Melihat rasul-hasul undian kejuaraan yang akan diikuti squad Garuda Jalan prestasi Sin Tayok bersama tim Merah Putih pun berpeluang cerah Atau melampaui target dari PSSI Bung Toel kembali mengkritik PSSI terkait kebijakan penggunaan pemain naturalisasi untuk tim Nals Indonesia Dimana menurut Bung Toel, dengan adanya kebijakan tersebut menandakan ada kesalahan pada PSSI Bahkan Bung Toel sampai membandingkan cara federasi sepak bola yang baju tentang apa itu pemain keturunan bagi mereka Selain itu, menurut Bung Toel, ada yang salah dalam pembangunan usia muda di tanah air Dimana usia muda sejatinya digodok dengan batang oleh PSSI Seperti halnya, federasi sepak bola maju Melawan tim Nals Indonesia, Brude Darussalam gerak cepat melakukan persiapan Mereka menjatuhkan laga uji cobaan jelang lawan squad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia Melasih dari laporan akun Instagram resmi federasi rfa.brude Darussalam Tim Tebuan bakal menghadapi dua tim di FIFA Bajde September mendatang Squad Aswan Mario Rivera sendiri pertama bakal menghadapi Timor Leste pada 6 September Kemudian tim yang punya peringkat FIFA di atas Indonesia, yaitu Hong Kong, menjadi lawan Brude pada 11 September Di sisi lain, tim Nals Indonesia juga akan menjatuhkan satu pertandingan di FIFA Bajde melawan Turkmenistan Jika Indonesia mampu menggalakan Brude Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Bahkan squad Garuda dipastikan akan berada di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina Sementara dalam jadwal resmi yang dipublikasikan oleh Konfederasi Sepak Mula Asia atau ALC Tim Nals Indonesia dipastikan akan bertandang ke Irak pada laga pertama Setelah itu Indonesia akan menjemput Filipina pada 21 November Pertandingan tidak akan kembali digelar pada 2023 Yang mana setelah itu Tim Nals Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 Ketemu PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Frank Wormuth masih dalam bahasa percobaan Dengan begitu dia tidak langsung ditetapkan menjadi diretek PSSI yang baru Wormuth baru akan mendampingi pelatih Tim Nals Indonesia U17 Pima Sakti mulai Agustus ini Yang di dalam rangka mempersiapkan squad Garuda Asia dengan maksimal dalam menata Piala Dunia U17 Kederaan Wormuth sendiri diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan prestasi Tim Merah Putih nantinya Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir menegaskan Akan tetap mengawal dan menggusut tragedikan juruan Mengenai hal ini pengamat bola nasional Rony Samloy mengapresiasi dan mendukung langkah dari Erick Thohir yang siap hadir Dan juga berdialog dengan keluarga korban tragedikan juruan Sebab para korban merupakan elemen penting dalam sepak bola Indonesia Menurut Samloy Erick Thohir berusaha menempatkan diri tidak hanya sebagai ketua umum PSSI Tetapi juga sebagai orang tua yang memahami betul bagaimana kehilangan anak atau saudaranya Langkah Erick Thohir sendiri memberikan perhatian serius kepada korban kanceruan patut untuk didukung Agar kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang kembali Terima kasih telah menonton!